Aku curiga, pasti Kak Meri yang kirim foto-foto ini. Karena cuma Kak Meri yang berani melakukan hal nekat kayak gini. Kamu kenapa? Kok jadi pendiem gitu gak biasanya? Enggak, enggak kenapa-kenapa. Terus kenapa mukanya mikir gitu? Ada apa sih? Syah, ini bukan masalah sih. Cuma pengen nanya aja. Kalau nih, seandainya keluarga aku punya latar belakang kriminal gitu. Kira-kira menurut pendapat kamu gimana? Kamu kok pertanyaannya aneh gitu? Ya, gak apa-apa. Tiba-tiba aku pengen nanya aja. Kalau misalnya, keluarga aku ada yang kriminal atau mungkin dari latar belakang yang kurang baik. Kamu sendiri gimana? Kira-kira kamu bakal ninggalin aku atau... atau enggak? Kalau keluarga kamu, ataupun saudara kandung kamu ada yang seorang kriminal, aku gak masalah, Andre. Perasaan aku ke kamu gak akan pernah berubah, Andre. Aku akan tetep sayang banget sama kamu. Karena aku tahu kamu gak sama kayak mereka. Kamu itu orang yang baik dan tulus sama aku. Apa Tasya akan selalu berpikiran seperti ini ya? Saat dia tahu nanti kalau gue nih ternyata adiknya Kak Merry. Kayaknya gue harus bilang ke Tasya sekarang. Gue akan bilang pelan-pelan. Syah. Makasih ya. Kalau memang pendapat kamu seperti itu. Tapi... Tapi apa? Selama keluarga kamu itu gak melakukan hal buruk sama keluarga aku. Aku yakin perasaan aku kamu gak akan pernah berubah. Sebaiknya gue tunda dulu ngomong ke Tasya tentang Kak Merry. Karena kalau dia tahu sekarang, Tasya pasti gak bisa menerima semuanya. Selamat menikmati.